Kalau perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke bawah seluruh, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 475, Undang-Undang Pemilu. Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling namai, dan tentu paling baik. Bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya, menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi, dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing, dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi, dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut, tidak dengan narasi-narasi yang asumsi, dan asumsi-asumsi tidak akan menggiring opini, kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melengkeng ke bawah seluruh, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya pasal 475, undang-undang pemiliu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan-pemohon tersebut adalah salah kamar. Dibikin juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat, petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, sehingga terkesan, permohonan tersebut, petitum tersebut, seperti petitum sapu jagat, karena pihak-pihak yang tidak pihak pun diperkara ini, telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan.